Jepang menerapkan kebijakan membuang limbah pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah rusak ke laut sejak Agustus 2023. Limbah ini kira-kira cukup untuk mengisi 500 kolam renang ukuran standar Olimpiade dan akan memakan waktu sekitar 30 tahun menghabiskannya. Kebijakan ini didukung oleh pengawas nuklir PBB. Dalihnya, limbah yang masih mengandung tritium tingkat radiasinya sangat rendah dan dianggap relatif tidak berbahaya. Tapi masalahnya, telah beredar video di mana ikan-ikan ditemukan mati setelah limbah nuklir dilepaskan ke laut, meski ini belum terkonfirmasi. Nah, apa bahaya dari radiasi nuklir? Secara sederhana seperti ini, paparan radiasi sehari-hari dari matahari saja punya frekuensi tinggi yang jika berlebihan akan menimbulkan kerusakan pada tubuh kita. Apalagi kalau radiasi tinggi itu dari limbah nuklir dan atom, efek pada kesehatannya lebih besar, kulit jadi terbakar, bahkan sampai menyebabkan kanker kulit. Dan berikut ini adalah tempat-tempat yang radiasi nuklirnya paling tinggi di bumi. Yang kita bicarakan tentang kebijakan Jepang soal pembuangan limbah pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di Okuma. Tahun 2011, gempa dan tsunami menyebabkan hancurnya reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir di sana. Tiga reaktor nuklir mengalami kebocoran bahan radioaktif yang semuanya berakhir di Samudera Pasifik. Kabarnya, tingkat radiasinya saat itu mencapai 530 sievert per jamnya, yang artinya lebih dari cukup untuk membunuh manusia. Akibatnya, Jepang menerapkan zona eksklusif sepanjang 3 km dari pembangkit listrik dan mengungsikan sekitar 156 ribu penduduk di sana. Pembangkit listrik lalu ditutup, tapi sejumlah besar limbah radioaktifnya tetap ditumpahkan ke lingkungan. Seperti yang sudah disebut di awal tadi, butuh waktu sekitar 3-4 dekade dengan biaya yang sungguh mahal untuk benar-benar bisa menghentikan operasi reaktor nuklir secara permanen. Agar nantinya kembali menjadi tempat yang aman untuk dikunjungi dan ditinggali. Tapi, kebijakan decommissioning dengan melepaskan 1,3 juta ton air olahan dari pembangkit listrik Fukushima yang memicu kekhawatiran. Salah satu juga musibah paling parah di dunia adalah tragedi Sernobil di tahun 1986. Apa itu tragedi Sernobil? Sebuah reaktor nuklir yang diberi kode nomor 4 di pembangkit listrik nuklir Sernobil meledak. Kebakaran hebat pun terjadi selama seminggu penuh dan melepaskan debu partikel radioaktif ke udara. Terjadi radiasi parah ke segala penjuru yang bahkan alat pengukur radiasi tidak bisa memperkirakan berapa mikro ronsen radiasi sudah menyebar. Tapi kabarnya lebih buruk dari 400 bom atom yang meledak. Radiasi zat radioaktifnya juga disebut 100 kali lebih besar dari serangan nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Radiasi nuklir juga mencapai jarak 200 ribu km persegi sampai ke Belarusia. Nah, apa dampaknya? Sernobil menewaskan 31 orang dalam 3 bulan sejak ledakan. Sekitar 4.000 sampai 9.000 orang terpapar radiasi jangka panjang yang akhirnya meninggal juga karena paparan radiasi ini. Tragedi ini juga mengharuskan sekitar 350 ribu orang mengungsi. Saat ini, masyarakat juga masih hidup dengan efek radioaktif dari ledakan tersebut, baik secara lokal maupun di seluruh dunia. Ini karena residunya masih beredar di atmosfer. Dan diprediksi, selama 200 ribu tahun ke depan, Sernobil akan jadi kawasan yang tidak layak ditinggali karena radiasi nuklirnya yang sangat parah. Ada tempat yang dijuluki tempat dengan radioaktif tertinggi di Amerika Serikat atau tempat paling beracun di Amerika. Dulunya, tahun 1943, tempat ini digunakan sebagai kompleks produksi plutonium skala penuh pertama di dunia untuk proyek persenjataan nuklir Amerika Serikat. Tempat tersebut adalah Hanford. Setelah plutonium yang diproduksi cukup, reaktor diproduksi ditutup antara tahun 1964 dan 1971. Nah, masalahnya ada sekitar 56 juta galon limbah kimia dan nuklir yang disimpan di 177 tangki bawah tanah. Sekitar 67 tangki-tangki tersebut pernah bocor dan mengalir ke sungai Kolombia. Uap yang dikeluarkannya mengandung bahan kimia beracun dan radioaktifnya tersebut bisa menyebabkan kanker, kerusakan otak dan paru-paru. Sebagian besar bahkan kasus kanker di kota-kota terdekatnya dikaitkan karena radioaktif dari bocornya tangki-tangki tersebut. Kondisi ini sekarang semakin memburuk karena fasilitas-fasilitas penyimpanan tersebut sudah mulai menua. Masalahnya, pihak Amerika sendiri tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada tempat lain yang aman untuk membuang limbah tersebut. Meski sudah ada kontraktor untuk mengelola pembersihan dengan nilai 110 miliar USD, tetap saja paling tidak akan butuh waktu yang selama kira-kira 50 tahun ke depan. Dan selama itu, situs nuklir Hanford di Washington adalah tempat paling beracun di Amerika. Sekitar lima tahun setelah Hanford dibangun, fasilitas nuklir terbesar di Rusia juga dibangun. Lokasinya berada di pinggir kota Kistim. Fasilitas ini dibangun sebagai tujuan untuk menandingi produksi plutonium Amerika saat itu untuk pembuatan senjata nuklir. Areanya sekitar 90 km persegi, tapi yang jadi masalah, lokasinya ini terkesan disembunyikan. Masalahnya, sejak awal, mayak adalah kawasan fasilitas yang berbahaya dan dibangun tergesa-gesa. Sisa-sisa radioaktif bekas produksi bahan bakar nuklir tersimpan rapat di bawah tanah dibuang ke sungai Teca, yang membuat sekitar perairan itu jadi terkontaminasi. Tahun 1957, sistem pendingin tangki yang menyimpan sekitar 70-80 ton limbah radioaktif meledak, yang kekuatan ledakannya itu antara 70-100 TNT. Ledakannya adalah bencana tingkat 6 yang menjadikannya kecelakaan nuklir paling serius ketiga yang pernah tercatat. Ledakan menyebarkan partikel panas lebih dari 20.000 mil persegi atau 52 km persegi, di mana saat itu, dari sekitar 270.000 orang yang tinggal, 300 orang meninggal akibat insiden ledakan. Dan sejak itu, Oziorks atau mayak dihilangkan dari peta dan digantikan Kistim sebagai kota terdekat. Ini adalah rumah dari 80% limbah nuklir di Inggris dan jadi yang terbesar di Eropa. Kegiatan Sellafield meliputi pembangkit listrik tenaga nuklir mulai dari tahun 1956 sampai tahun 2003 dan jadi tempat pemrosesan ulang bahan bakar nuklir sampai tahun 2003. Dan, mulai Agustus tahun 2022, kegiatan utamanya adalah pengolahan dan penyimpanan limbah nuklir yang kemudian mengalami dekomisioning nuklir atau penutupan fasilitas nuklir nantinya. Sellafield adalah lokasi salah satu insiden nuklir terburuk di dunia di tahun 1957. Terjadi kebakaran yang mengakibatkan kontaminasi radioaktif dilepaskan ke lingkungan. Insiden ini masuk peringkat 5 dari peristiwa nuklir internasional. Sellafield bahkan pernah didenda dalam jumlah yang besar karena paparan radiasi terhadap pekerjanya. Tapi yang mengherankan adalah, Pantai Somalia adalah salah satu tempat yang radiasi nuklirnya paling tinggi di dunia. Padahal, tidak ada pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun. Dan ternyata, perusahaan asal Swiss dan Italia adalah pelaku pembuangan limbah yang mengandung radioaktif tersebut dari Eropa ke tempat pembuangan sampah di Somalia. Dranghetta adalah organisasi kriminal dari Italia yang bertanggung jawab akan hal itu dengan mendapat lampu hijau oleh pemerintah Somalia sejak tahun 1980-an. Kapal-kapal yang membawa limbah beracun tersebut dibawah ke Somalia untuk kemudian ditenggelamkan bersama kapal atau dikubur di darat. Hal ini terungkap setelah terjadi tsunami di Somalia tahun 2005. Penyakit yang diderita penduduk di Somalia, gejalanya itu adalah penyakit radiasi. Diperkirakan, ada sekitar 600 barel sampah berbahaya dan radioaktif diekspor ke Somalia dengan biaya hanya 6,6 miliar USD. Faktanya, pembuangan limbah beracun di Somalia masih terus berlanjut sampai saat ini dan akan memicu bencana lingkungan di masa depan. Di Mailusu, Kyrgyzstan jadi salah satu tempat paling terpapar radioaktif di dunia bukan karena aktivitas pembangkit listrik atau bom nuklir. Ini karena di tahun 1946 sampai tahun 1968 Mailusu jadi tempat kegiatan tambang dan uranium dalam skala yang besar untuk dipasok ke Uni Soviet. Tambang ini bahkan sudah memasuk lebih dari 10 ribu ton biji uranium untuk program nuklir Uni Soviet. Nah, imbasnya ada sekitar 1,96 juta meter kubik limba nuklir di kawasan ini. Sebagian besar limbah terkubur di sepanjang sungai yang mengaliri kota. Di Mailusu, warga harus menghirup udara yang punya tingkat partikel karbon melebihi batas toleransi manusia. Sebuah kawasan yang pernah berkembang pesat di timur laut negara tersebut, The Polygon, digunakan sebagai tempat pengujian senjata nuklir Uni Soviet dari tahun 1949 hingga 1989. Hingga tahun 1991, resiko memasuki situs tersebut karena radioaktif tidak pernah disebutkan oleh pihak berwenang yang lebih memilih menyembunyikan dan berpura-pura tidak ada. Lebih dari 100 senjata tersebut bersifat atmosferik alias dinyalakan di udara, ditembakkan dari menara, atau ditembakkan dari tanah, sehingga sangat beracun bagi atmosfer sekitar dan mengandung bahan nuklir yang serius. Para ilmuwan mengatakan hingga saat ini, sebanyak 200 ribu orang telah dirugikan atau terkena dampak aktivitas di udara. Sisa-sisa kegiatan tersebut telah meninggalkan bekas di daratan, berupa penyok-penyok besar dan lubang-lubang yang terukir di daerah pedesaan.